Isu Anwar Usman kombek ke MK, kubu 01 dan 03 mau gugat. Jimli Asidik mengkhawatirkan adanya konflik kepentingan ketika adanya gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi ketika Anwar Usman kembali menjabat sebagai Ketua MK. Ia pun meminta mantan Ketua MK Anwar Usman legowo dan menunjukkan sikap negarawan dengan menerima sanksi pencopotan dari posisinya sebagai Ketua MK. Menurut Jimli, Anwar Usman tidak perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk merebut kembali posisinya sebagai Ketua MK. Sebab, kata dia, akan menjadi masalah nantinya ketika MK menangani sengketa hasil pemilihan Presiden atau pilihan Presiden 2024. Bayangkan sekarang ini kubu 01 dan 03 mau mempersoalkan ke MK semuanya. Kalau Ketuanya masih Anwar Usman, mau bagaimana? Kata Jimli di kantor MUI Jakarta, Rabu 21 Februari 2024. Jimli mengingatkan seorang negarawan semestinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Ia menilai putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman serta melarangnya untuk terlibat dalam persidangan sengketa pilihan Presiden 2024. Di MK sudah tepat. Hal tersebut, demi menghindari konflik kepentingan. Jimli menuturkan, putusan MK-MK yang memecat Anwar Usman sebagai Ketua MK merupakan sebuah solusi. Putusan MK-MK itu sudah solusi, sudah terima, walaupun tidak enak bagi pribadi tertentu. Ujar Jimli. Jimli memandang langkah Anwar Usman yang menggugat Soehartoyo sebagai Ketua MK ke PT UN bukanlah langkah yang tepat. Sebab, pemilihan Ketua MK dilakukan secara internal di antara hakim konstitusi, sehingga tidak menjadi objek yang bisa diadili oleh PT UN. Selain itu, kata Jimli, putusan MK-MK yang mencopot Anwar Usman semestinya tidak dapat diproses oleh PT UN. Karena putusan MK-MK adalah terkait etik, bukan pelanggaran hukum yang menjadi wewenang pengadilan. Jadi, daripada bikin runyam, saya berharap para hakim tidak membuat keputusan yang permalukan diri sendiri. Ujar Jimli.